Kedua NUI Penduduk-penduduk di sana akses untuk keluarnya sangat terbatas karena transportasinya sangat minim Jadi teman-teman semua kita bisa belajar banyak bahwa pulau-pulau terluar di Indonesia perlu diperhatikan terutama dalam bentuk transportasi Terima kasih buat UI dan semua panitia juga teman-teman K2NUI Saya dapat banyak banget dari pengalaman di Miangas ini bukan hanya pengalaman dalam melaksanakan program K2NUI Juga ada kesempatan untuk mengumpulkan data buat skripsi Dan juga tanning gratis ini sudah hitam bisa dilihat dan juga berat dadan menambah 5 kilo Miangas sangat unik, kami mahasiswa UI sangat mendapat banyak pengalaman berharga dari Miangas Dari masyarakatnya, dari teman-teman UI, dari panitia semuanya kami mendapat pengalaman yang berharga Lampak Patimura mendapat kesempatan untuk mempelajari makanan ringan yang terdapat di pulau Miangas Banyak sekali sumber daya-sumber daya alam baru yang sebenarnya kami tidak ketahui sebelumnya Seperti laluga, kelapa yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi makanan ringan yang bisa dieksplorasi lagi Untuk kehidupan pemberdayaan ekonomi masyarakat Miangas Dan kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk itu dan semoga hasilnya bisa baik untuk masyarakat Miangas Kalau dengar kata Miangas yang terbayang itu adalah berenang di dermaga, jalan-jalan malam kemenara navigasi Terus nyari ketang kenari bareng pemuda-pemuda setempat Apalagi ya, nyanyi, gosip sama mama-mama Pokoknya banyak di sana yang pasti mudah-mudahan tahun depan atau someday Saya bisa balik lagi dan bisa membenahi lagi apa-apa yang masih kurang di sana Miangas pantainya keren banget, jernih banget airnya, pasirnya putih, kerang-kerangnya cantik-cantik Pokoknya keren banget, nyesel deh yang gak ikut kedua ANUI di Miangas tahun ini Miangas pulaunya bagus, pantainya bagus, objek wisatanya bagus, cocok banget untuk paris wisata Makanan-makanannya unik, terus ada satu lagi makanan yang unik namanya Laluga Laluga itu gak ada di mana-mana, itu udah dicari di Bogor pun gak ada, itu makanan khasnya dari pulau Miangas pantainya bagus, terus fasilitas cukup lumayan lengkap Tapi sayang masyarakatnya tidak bisa buat ini, masih malas-malas Miangas tuh penuh cinta, penuh harapan, penuh palsu, palsu, palsu Enggak Tapi kontrak doang Pokoknya seru abis, seru abis Cap tikus, cap tikus, ayah bagaimana? Cap tikus aman? Bagaimana, bagaimana dengan? Cap tikus, kacang cap tikus Kacang goyang cap tikus Ya kita udah ada petanya di Miangas, sebelum itu gak ada Jadi karena ya kita datang ke sana, akhirnya kita bisa buat peta rupa buminya gitu Untuk penggunaan tanahnya ya lumayan bagus Didominasi oleh kelapa, itulah yang bisa dimanfaatkan Kalau dari aspek strategisnya, cukup strategis dilihat dari Karena wilayah perbatasan, jadi dia sangat strategis buat Untuk dikembangkan agar menjadi potensi wisata Untuk penarik wisatawan asing gitu Tapi untuk dari daerah dalam sendiri, dalam negeri itu agak Miangas merupakan salah satu pulau terluar Yang memiliki banyak sekali potensi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya Namun sayangnya anak-anak di sana belum disadarkan akan pentingnya pengembangan potensi tersebut Dan mereka juga belum tahu memanfaatkan sumber daya alam yang ada Anak-anak di sana cukup baik dan bisa diajarkan Namun belum ada orang-orang yang mau untuk membina mereka Jadi kami dari UI mencoba untuk membina anak-anak Untuk mengembangkan sumber daya alam yang ada Melalui program pengembangan kerajinan tangan Baik itu menganyam maupun meroncai kerang-kerang yang ada Itu saja dari Miangas mengenai anak-anaknya Dan mengenai penduduknya Kami juga mengembangkan sumber daya manusianya melalui pelatihan-pelatihan yang ada Baik untuk pemuda maupun untuk orang-orang dewasa Kalau mendengar kata Miangas, tentunya yang pasti teringiang selalu adalah Pemandangan alamnya yang luar biasa indah Lautnya yang bersih, pantainya yang putih Kemudian sistem keluarganya sangat erat Keamanannya yang ketat Kemudian orang-orangnya yang ramah Kalau mendengar kata Miangas, aku akan ingat pantainya Pantai Rajuna, terus Tanjung Gora Sama mandi di Tirmaga Malam di Miangas Yang pertama seru sih ketemu sama orang-orang dari perbatasan Ternyata pas ketemu sama mereka tuh beda gitu Sama yang kelihat, ya yang ketemu sama mereka tuh berkesan banget Orangnya ramah-ramah Anak-anaknya lucu-lucu, asik-asik Cepetakan sama kita Terus ada lagi yang menamain? Kalau saya, jadi lebih bersyukur aja tinggal di kota Karena di Miangas itu segala sesuatu serba terbatas Semua fasilitas Mulai dari air, listrik, internet, telepon Semua terbatas Jadi mungkin dengan adanya KKN kita di Miangas Mungkin segalanya bisa, fasilitas bisa lebih baik lagi Untuk pengajaran Sedih juga karena saya sempat mengajar di SD Untuk pengajaran sangat berbeda dengan murid-murid SD yang ada di Jakarta Di sana materinya masih kurang Tenaga guru juga masih kurang Jadi murid-muridnya masih agak tertinggal dalam materinya gitu Pak Kalau untuk SMP? SMP sih anak-anak aja Anak-anaknya juga asik-asik Tapi mungkin ada beberapa yang agak susah nangkepnya Ada sebel Tapi pas perpisahan itu bikin jadi sedih Karena ya itu anak-anaknya bener-bener deket banget sama kita Dan pengertian banget Untuk saya, kebetulan saya mengajar di SMK Mengajar di SMK itu sangat menyenangkan sekali Apalagi dengan anak-anak SMKnya Begitu sangat antusias menerima kita sebagai tim pengajar di sana Dan ternyata mereka itu jauh ketinggalan mata pelajarannya Tetapi saya berharap sih dengan kedatangan kita Itu dapat membangkitkan semangat belajar kepada mereka Sebagai standar Seorang beberapa anak di kelas saya Yang saya ajar kelas di SMP Banyak di antara mereka yang belum hapal perkalian Jadi sebenarnya dibutuhkan staf pengajar yang lebih profesional lagi Dan juga harus ditumbuh kembangkan semangat anak-anak Supaya mereka bisa lebih semangat lagi belajarnya Ketika terlintas kolom yang ngas dalam pikiran saya pertama kali Saya berpikir bahwa itu daerah terasing yang amat sangat Tidak terjangkau oleh orang-orang Tapi rupanya saya salah Di sana ada kehidupan